Bab 1432 Selena berbalik, lengan putihnya melingkari leher Harvey dan Selena menciumnya. Nggak perlu, Harvey melingkarkan satu tangan di pinggang Selena, dan tangan lainnya bersandar di tepi meja rias. Lengan bajunya digulung hingga siku, menampakkan lengan kekarnya yang seksi. Dua kancing kerah ke mejanya terbuka, memperlihatkan tulang selangkanya yang seksi. Rambutnya tidak diikat di belakang kepala, melainkan sedikit terurai, sehingga membuatnya terlihat sangat lembut dan menawan. Sally, aku tadi memasak, jadi badanku bau asap. Harvey terkenal dengan sifatnya yang sangat bersih, tetapi Selena menciumnya dengan penuh kasih sayang. Harvey, aku merindukanmu, ujarnya. Bayangan dua orang di dalam kamar perlahan-lahan menyatu. Hujan turun deras, membasahi semua pohon. Sangking derasnya sampai menekuk ranting pohon dan menghasilkan suara patah. Pagi harinya, sinar matahari yang hangat menerangi halaman kecil. Setelah menghabiskan waktu semalaman untuk bergulat, Selena merasa kelelahan luar biasa. Di dalam ruangan tiba-tiba muncul beberapa kepala. Tadi malam aku sepertinya mendengar suara kucing mengeong dari kamar ibu. Ibu pasti memelihara anak kucing, kata Luna dengan wajah serius. Bukan kucing, sepertinya suara tangisan. Apakah ibu dipukul oleh ayah? Selena membuka matanya dan langsung melihat wajah Raffi yang penuh pertanyaan. Ibu, apa ayah mengganggumu lagi? Selena tersipu malu. Isolasi suara di kamar ini memang tidak bagus. Anak-anak sudah tidur sejak lama, dan dia dan Raffi sudah lama tidak berhubungan intim, jadi mereka agak lepas kendali. Siapa sangka teriakan mereka malah membangunkan semua anak-anak? Selena benar-benar malu untuk menjelaskan kepada anak-anaknya. Nggak, tapi ibu sepertinya sedang menangis. Aku sudah bilang, ibu nggak menangis, itu suara kucing. Ibu, apa ibu menyembunyikan kucing di kamar? Baru saja selesai berbicara, suara kucing kecil benar-benar terdengar dari luar pintu. Meong, bahkan Selena pun terkejut. Dari mana kucing ini berasal? Selain itu, bukan hanya satu ekor kucing. Seekor anak kucing keluar dari celah pintu, Selena merasa ada yang familiar. Kemudian seekor kucing besar muncul. Selena langsung mengenalinya. Setelah dia selesai menjalani kemoterapi, Harvey tinggal di sisinya dengan identitas orang lain. Demi meredakan kesedihan Selena karena kehilangan bonbon, Harvey mencarikan kucing yang mirip dengan bonbon dan membawanya kepada Selena. Saat Harvey pergi, dia membawa kucing itu bersamanya. Bertahun-tahun telah berlalu, anak kucing itu telah tumbuh menjadi kucing dewasa dan bahkan sudah memiliki anak. Selena turun dari tempat tidur dengan selimut yang melilit tubuhnya dengan longgar. Kucing besar itu masih mengenali Selena dan langsung melompat ke pangkuannya. Kamu masih ingat aku? Dulu Selena bahkan pernah curiga kucing itu adalah reinkarnasi bonbon. Bukan hanya penampilannya, bahkan cara pandangnya juga sama seperti bonbon. Meok, dia menggosokkan kepalanya dengan lembut di wajah Selena. Anak-anak malah bermain dengan anak kucing. Aku sudah bilang tadi malam itu yang menjerit adalah anak kucing. Kamu malah bilang itu ayah yang memukuli ibu. Ayah itu sangat mencintai ibu, mana mungkin tega memukuli ibu. Ya, aku begitu mencintai ibu kalian, aku nggak akan menindasnya. Harvey berdiri di ambang pintu, matanya melirik Selena dengan tatapan menggoda. Selena bertanya sambil memeluk kucing di pangkuannya, kamu nggak membuangnya. Bagaimana mungkin aku membuang barang yang kamu sukai? Bertahun-tahun dia tinggal di sini dan tidak pernah disterilkan. Tahun ini, dia kawin dengan entah kucing liar dari mana, dan melahirkan anak. Selena sudah menemukannya tadi malam, ada pohon apel baru di halaman kecil mereka. Harvey mengatakan pohon itu sengaja dipindahkan dari kediaman. Bennett melihat dari lantai dua ke bawah, pohon apel mekar dengan indah. Kucing di pangkuannya tertidur lelap, seperti bonbon. Seolah-olah semuanya kembali ke sepuluh tahun yang lalu. Bab 1433, Selena bersandar di pelukan Harvey. Dia merasa semua ini seperti mimpi. Selena kembali ke rumah yang memberinya kebahagiaan dan penderitaan tak terbatas. Kenangan manis saat baru menikah tak terlupakan. Setiap hari dia belajar berbagai hidangan di rumah, menunggu Harvey pulang dari pagi hingga malam. Dia merawat bunga dan tanaman di halaman berulang kali, mencuci bersih dan menyetrika setiap pakaian yang dilepas Harvey, dan menyimpannya dengan rapi di lemari pakaian. Di atas meja selalu ada rangkaian bunga yang cantik, membuat seluruh rumah menjadi hidup. Setelah kehilangan anaknya, Selena menangis setiap hari. Pada saat itu, rumah ini seperti penjara yang mengurungnya, dia tidak lagi merasakan kebahagiaan sedikitpun. Terutama kamar bayi yang dia dekorasi sendiri. Banyak malam setelah kejadian itu, dia mengkerut di tempat tidur bayi yang kecil, terus-menerus merindukan bayi laki-lakinya yang lahir prematur. Mendengar suara dari dalam ruangan, seperti suara musik mainan, anak-anak sedang bermain dengan kucing di kamar utama, bagaimana bisa ada suara di kamar bayi. Selena membuka pintu kamar, saat dia pergi dulu, dia merusak semua dekorasi di kamar ini. Tidak disangka Harvey mengembalikan ruangan seperti semula, dengan seorang anak tinggi berdiri di samping ranjang bayi. Mengatakan dia anak-anak sebenarnya agak berlebihan, karena dia tinggi. Namun, sebenarnya dia baru berusia sembilan tahun, tahun ini. Di tangannya dia memegang rebana kecil, dan di belakangnya, lonceng ranjang bergoyang pelan, menghasilkan musik murni yang lembut. Mendengar suara pintu terbuka, Harvest berbalik. Selena tidak bisa menahan air matanya dan berlari ke arahnya dengan cepat. Harvest, ibu, ibu dan anak itu saling berpelukan erat. Mereka sudah menunggu hari ini selama sembilan tahun, akhirnya mereka bertemu. Ibu, aku sangat merindukanmu. Harvest mengalami banyak masa sulit selama bertahun-tahun. Ketakutan terbesarnya adalah Selena, sang ibu, tidak menyukainya sebagai anak laki-laki, sehingga dia meninggalkannya. Pada dasarnya dia hanya seorang anak. Dia juga ingin memiliki ayah dan ibunya sendiri. Hingga ayahnya membawanya ke ruangan ini dan memberitahunya bahwa sejak sebelum dia lahir, semua yang ada di ruangan ini disiapkan sendiri oleh Selena. Pakaian bayi kecil dan mainan-mainannya. Selena sangat menantikan kedatangan anak ini. Ibu mencintainya lebih dari segalanya, bagaimana mungkin meninggalkannya. Harvest memeluk Selena erat-erat. Harvest merasakan air mata Selena jatuh di lehernya, begitu panas. Harvest, maafkan aku. Selena sangat mencintainya. Selena tidak tahu apa yang harus dikatakan, hanya mengulangi kalimat ini berulang kali, ibu tidak melindungimu dengan baik. Ibu, aku tidak pernah menyalahkanmu. Ketika Harvest sampai di ruangan ini, dia baru tahu betapa ibunya mencintainya. Semua cintanya dituangkan di sini. Ting-ting, suara lonceng makin dekat, suara lonceng yang jernih terdengar di telinga Harvest. Tentang beberapa adik-adiknya, Harvey telah memberitahunya, mendengar suara ini dia tentu saja langsung teringat Winnie. Reaksi pertama Harvest adalah berbalik dan menghapus air matanya. Seperti yang dikatakan ayahnya, seorang pria tidak boleh menangis dengan mudah. Dia adalah kakak tertua, jadi dia harus menjaga adik-adiknya di masa depan. Dia tidak boleh menunjukkan kelemahan seperti ini. Suara lonceng makin dekat, terdengar suara anak kecil di telinganya. Eh, apakah kamu menangis? Tidak, sebuah kepala kecil di sebelah kiri. Tapi bahunya gemetar, sebuah kepala kecil di sebelah kanan. Wajahmu basah, Winnie, menarik ujung baju Harvest dan menariknya ke bawah, dengan lembut mengusap pipinya. Tatapan matanya seolah berkata, kakak, jangan menangis. Bab 1434, Harvest melihat beberapa anak di sebelahnya dan dengan cepat mengenali mereka. Apakah kamu Raffi? Ya, kak. Raffi berdiri di depan Harvest, jauh lebih pendek dari Harvest. Dia memandangi wajah Harvest dengan rasa ingin tahu. Ketiga anak itu, meskipun dirinya laki-laki, lebih mirip Selena. Hanya Harvest dan Harvey yang benar-benar identik. Seolah-olah mereka dicetak dari cetakan yang sama. Kaka, aku adalah Luna. Kamu mirip dengan ayah. Harvest saat tidak tersenyum lebih mirip, wajahnya muram, matanya sedingin es. Aura tubuhnya sangat kuat meskipun masih kecil. Luna juga mirip dengan Harvey, hanya bedanya dia perempuan, sehingga fitur wajah yang tajam juga terlihat lebih lembut di wajahnya. Lonceng berbunyi pelan, Harvest membungku dan mengelus kepala Winnie. Aku tahu, kamu adalah Winnie, kan? Winnie mengangguk. Kaka akan menjagamu dengan baik di masa depan. Karena Winnie tidak bisa berbicara, keluarga itu tidak mengabaikannya, malah makin menyayanginya. Selena berjongkok dan memeluk empat anak dengan berbagai usia, seperti dalam mimpi. Sepuluh tahun berlalu, akhirnya mereka tiba di hari reuni yang indah hingga terasa tidak nyata. Benita yang sudah tua tetap seperti biasanya. Melihat keluarga mereka berkumpul, dia terus menyeka air matanya, dan akhirnya baru teringat sesuatu dan berkata, Tuan dan Nyonya, ada seorang Tuan Jasper yang menunggu di bawah. Katanya ingin membawa Nyonya pulang. Tidak ada orang lain yang berani datang ke kediaman Irwin dengan begitu sombong selain Jasper. Harvey menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Memangnya Jasper adalah anjing. Dia datang hanya karena mencium bau Selena yang baru saja pulang kemarin. Selena juga mengusap air mata di sudut matanya, lalu memeluk Winnie. Ayo, pergi ke bawah dan bertemu dengannya. Jangan lupa panggil kakek. Dia adalah salah satu dari sedikit kerabat yang baik dengan ibu. Iya, Harvest menggandeng tangan kedua anak kembar dan mengikuti Selena turun tangga. Jasper sedang minum teh. Dia baru saja membuka penutup teh ketika melihat anak-anak yang berada di samping Selena. Dia tahu dari mulut Selena bahwa dia memiliki anak. Michelle juga pernah mengatakan anak Selena adalah monster karena matanya berwarna hijau. Namun, dia tidak pernah menyangka Selena memiliki empat anak. Selain itu, juga kembar laki-laki dan perempuan. Keempat anak itu bagaikan perpaduan sempurna antara kedua orang tuanya. Sekilas pandang, sudah jelas siapa ayah dan ibu mereka. Mereka mewarisi gen terbaik dari Selena dan Harvey. Satu keluarga ini bagaikan bintang yang berkilauan saat turun dari tangga, bagaikan sedang menghadiri acara penganugerahan. Selena, mereka. Jasper benar-benar terkejut. Dia tidak tahu Selena memiliki empat anak. Selain itu, juga ada Harvest yang identitasnya awalnya diumumkan sebagai anak Agatha, sekarang tampaknya tidak demikian. Paman, selama ini aku telah menyembunyikan anak-anakku. Cepat panggil mereka untuk melindungi anak-anak. Mereka adalah, Raffi dengan patuh berkata, kakek. Jasper merasa seperti sedang bermimpi, ini terlalu tidak masuk akal. Selena sekarang baru berusia 20-an hingga 30-an, dan dia sudah menjadi ibu dari empat anak. Sementara dirinya baru berusia 30-an dan mereka sudah memanggilnya kakek. Sangat tidak masuk akal. Benar-benar keterlaluan. Kakek, kamu terlihat sangat muda dan tampan. Aku kira kamu kakek tua yang pemarah, kata Luna dengan mata berbinar. Jangan tidak sopan, tegur Selena dengan suara rendah, sambil meletakkan Winnie di depan Jasper, ini adalah Winnie. Dia tidak bisa berbicara, semoga Paman tidak keberatan. Jasper sangat terkejut, butuh. Waktu lama baginya untuk tersadar kembali. Bagaimana mungkin aku keberatan anak-anakmu sangat baik. Kalau ayah tahu dia memiliki banyak keturunan, pasti akan sangat senang. Bab 1435. Faktanya, Rudy jauh lebih bahagia daripada yang dibayangkan. Meskipun dia memiliki dua anak, Molin baru saja ditemukan kembali, dan masih belum diketahui apakah dia bisa hamil di masa depan. Jasper bahkan lebih kasihan lagi. Sejak lahir hingga sekarang, dia masih lajang dan belum memiliki kekasih. Apalagi untuk memiliki keturunan, Selena tiba-tiba membawa pulang empat anak, ini membuat Rudy menjadi beberapa tahun lebih muda dengan sekejap. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan, cepat, cepat datang dan biarkan aku lihat. Dia sangat bahagia sehingga tidak tahu apa yang harus dikatakan. Anak-anak kecil itu berlari ke sisinya, kakek buyut. Bagus, bagus sekali. Rudy sangat bahagia. Dia melihat anak-anak dengan tatapan penuh kebahagiaan. Dulu, Mira tidak menyukai Selena dan juga tidak menyukai anak-anaknya. Akan tetapi, setelah mereka berbaikan, Mira menjadi sangat senang melihat anak-anak Selena. Dari kejauhan, aku sudah melihat beberapa anak kecil yang seperti peri. Ternyata Selena membawa anak-anaknya pulang. Anak-anak itu sangat mirip dengan Mu dan Harvey. Setelah beberapa waktu tidak bertemu, Molin juga sudah selesai dengan masa nifasnya. Dengan perawatan yang baik, raut wajahnya menjadi lebih baik, dan wajahnya sedikit berisi. Selena, mereka semua anakmu. Molin tidak percaya bahwa Selena yang dua tahun lebih muda darinya, memiliki begitu banyak anak, termasuk Harvest yang sudah berusia sembilan tahun. Selena menggaruk kepalanya. Eh, aku menikah lebih awal. Di negara Arama, perempuan sudah boleh menikah di usia delapan belas tahun. Ditambah lagi, dia masuk universitas dengan cara loncat kelas, sehingga dia hamil di usia yang cukup muda. Rudy sangat senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Selena akan membawa pulang begitu banyak anak. Dia menyukai semua anak Selena. Dia membawa anak-anak ke ruang baca dan memberikan segala macam barang bagus kepada mereka. Bahkan Harvey, yang selalu tidak disukainya, juga terlihat lebih menyenangkan berkat anak-anak. Ketika melewati Harvey, dia menepuk bahunya. Mari kita makan malam bersama malam ini. Harvey berkata dengan terkejut. Baik, apa hanya makan malam? Ini adalah kemajuan dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu ketika dia tidak diizinkan datang ke keluarga Farel. Taman bermain luar ruangan yang diperbaiki oleh Jasper untuk anak-anak juga sangat efektif. Bahkan di tengah cuaca dingin, anak-anak tetap bermain dengan gembira. Moline berdiri di bawah atap, dengan iri melihat anak-anak itu. Hayden memakaikan mantel kepadanya agar Moline tetap hangat. Hayden, aku iri Selena memiliki begitu banyak anak. Dia secara refleks menyentuh perut kecilnya. Kalau anak ini masih ada. Hayden menarik Moline ke dalam pelukannya, wajahnya penuh rasa sakit. Molly, kamu tahu, sekalipun tidak ada Michelle, anak itu juga nggak akan bisa dipertahankan. Tapi aku masih sangat ingin memilikinya. Tidak peduli ada atau nggak ada anak, aku akan selalu bersamamu seumur hidup. Kamu memiliki aku. Hayden merasa sedih dan menggenggam tangan Moline. Setelah hanya sebentar terkena angin, telapak tangannya menjadi dingin. Hayden, bantu aku siapkan beberapa hadiah untuk anak-anak. Aku sangat berhutang pada Selena. Hayden melihat punggung Selena yang menjauh dan di dalam matanya muncul arti yang mendalam. Aku akan memberinya hadiah besar. Moline menatap Hayden, bingung dengan apa yang dimaksud dengan hadiah besar. Dia kemudian menjawab, baiklah. Hayden memanfaatkan saat Harvey sedang menemani anak, perlahan berjalan ke sisi Selena. Selena melihat Hayden ingin mengatakan sesuatu, jadi dia mengikutinya. Apa yang ingin kamu? Katakan, terima kasih atas bantuanmu terhadap Molly. Hayden mengerti betul Moline bisa sembuh dengan cepat karena Selena, dan dia tulus meminta maaf. Dia mengeluarkan sebuah amplop, ini balas budi dariku, bab 1436. Selena meremasnya, dan menemukan amplop itu agak tebal, kemungkinan besar itu adalah dokumen. Baiklah, aku terima. Selena teringat kesepakatannya dengan Brian sebelumnya. Mungkin ini jawaban yang dia cari. Hayden berbalik pergi. Selena mencari tempat yang sepi untuk membuka amplop dokumen. Berdasarkan perkiraan Selena, dokumen ini ada kaitannya dengan negara Harpo. Dulu, negara Harpo mengirim orang untuk membunuh Rudy. Keluarga Aswin dan negara Harpo memiliki beberapa hubungan, jadi Hayden sudah mempersiapkan sebelumnya. Negara Harpo benar-benar ingin membunuh Rudy. Hayden menggunakan George untuk kepentingan masa depannya sendiri. Mungkin Harvey sudah tahu jawabannya sejak lama, tetapi dia tidak ingin Selena terlibat dalam kekacauan ini. Fakta sebenarnya seperti pohon besar. Yang Selena lihat sekarang hanya ranting dan daun yang tumbuh di permukaan tanah. Dia tidak tahu akar pohon itu sudah terjalin rumit di bawah tanah. Selena membaca informasi dengan cermat. Dia mengira semua data terkait dengan negara Harpo, tetapi ketika membaca halaman terakhir, wajah Selena berubah. Itu adalah pesanan transaksi pembunuhan, nama Selena tercantum dengan jelas. Hanya saja kali ini organisasi yang ditemukan oleh pihak lawan bukan kelompok Gangster X, tetapi organisasi pembunuh internasional yang terkenal di dunia, Tantrika. Seseorang telah menghabiskan 60 miliar untuk mengambil nyawanya. Pesanan ini dibuat dua minggu lalu. Tantrika tidak menerima tugas ini. Selain daftar tugas, juga dilampiri dengan data pembeli. Selena sudah lama tahu bisnis yang dilakukan oleh keluarga Aswin tidaklah jujur. Bukan hanya bisnis kapal gelap, tetapi siapa sangka Tantrika yang terkenal juga merupakan wilayah keluarga Aswin. Hadiah yang diberikan Hayden sangatlah besar, selama ini Selena selalu dimanipulasi oleh dalang di balik layar. Hanya kali ini, setidaknya dia memiliki kendali. Meskipun pembeli ini hanya orang yang disuruh oleh pihak lain untuk menanggung risiko, tetapi dia kali ini berani menemukan petunjuk sebelum pihak lain diproses. Cukup, jelas terlihat bahwa Hayden benar-benar ingin melepaskan diri dari keluarga Aswin. Jika tidak, dengan status mereka saat ini, Selena sebagai anggota keluarga Farel, bagaimana mungkin Hayden mencapai hal ini? Apakah dia ingin keluarga Aswin mati lebih cepat lagi? Terlepas di pihak mana Hayden berdiri, dia tetaplah orang yang dicintai Molin. Selena untuk sementara waktu tidak mempermasalahkan Hayden yang telah membocorkan identitasnya di masa lalu. Di dunia ini tidak hanya hitam atau putih, tetapi juga ada area abu-abu. Selena membakar semua informasi, kemudian segera menghubungi kakaknya melalui telepon. Kak, tolong bantu aku cari tahu tentang seseorang. Makin sedikit orang yang mengetahui masalah ini, makin baik, terutama orang-orang di sekitarnya pasti akan diawasi ketat, termasuk Harvey. Sebaliknya, George lebih sulit untuk ditemukan. Setelah melakukan semua ini, Selena kembali ke samping anak-anaknya. Sebuah bola terbang ke arahnya dan hampir mengenai wajahnya. Sally, hati-hati. Harvey mengangkat tangan untuk melindunginya. Bola itu jatuh tepat di atas mantel hitamnya. Luna tersenyum dengan bangga. Lihat, aku bilang ayahku akan melindungi ibuku. Rafi awalnya ingin berdebat, tetapi bola lain mengenai wajahnya, tepat dari arah Winnie yang tidak jauh dari sana. Meskipun usianya masih kecil, dia cepat dan tepat dalam bertindak. Dia membuat gerakan tangan tidak boleh melukai ibu, bahkan bercanda pun tidak boleh. Luna juga melemparkan bola ke arah Rafi yang nakal. Kamu, melempar ibu, jahat. Bola datang dari segala penjuru. Rafi berlari cepat menuju Harvey sambil terus meminta pertolongan. Kakak, tolong selamatkan nyawaku. Selena tersenyum tipis di kejauhan, Harvey menggenggam tangannya. Kau kemana? Kenapa tanganmu dingin sekali? Bab 1437. Selena tidak memberitahu Harvey tentang masalahnya dengan Hayden. Harvey memiliki dunianya sendiri dan dirinya harus menyelesaikan masalahnya dengan Hayden. Selena tidak ingin terlibat dalam urusan pria-pria ini. Tidak apa-apa, aku pergi ke dapur untuk melihat makan malam, malam ini. Kamu masih begitu perhatian. Harvey memasukkan tangan Selena ke dalam saku baju, tepat di dekat pinggangnya, memberikan rasa hangat yang lembut. Keduanya berdiri bersama seperti pasangan yang sempurna. Namun, Harvey tahu itu tidak benar. Dia jelas melihat Selena pergi bersama Hayden, dan dia tidak ingin membicarakan hal itu. Meskipun dia tidak marah padanya karena masalah. Lani, Harvey tahu betul bahwa dia dan Selena tidak bisa kembali ke masa lalu. Istri yang selalu menunggunya pulang setiap hari dengan setia telah menghilang. Sekarang Selena memiliki segalanya yang dia inginkan. Cinta bukanlah hal utama, Harvey bukan lagi satu-satunya. Harvey menyadari hatinya sangat sakit karena menyadari ini, tetapi dia tidak berani menunjukkannya karena dia adalah orang yang membuat Selena menjadi seperti ini. Dia tidak berhak. Selena berinisiatif membuka topik, bagaimana Marcus menangani situasi setelah aku pergi. Guru tidak setuju dengan usulannya dan kamu tidak ada di kota Arama. Jadi, dia sudah kembali di hari ketiga. Harvey menatap Selena dengan tajam. Dia tidak hanya menawarkan beberapa puluh triliun dan perdagangan dengan negara Arama untukmu, tetapi dia juga mendiskusikan kerjasama militer dengan guru, yang menunjukkan ketulusannya. Kegagalan ini tidak akan membuatnya menyerah. Aku tahu dia tidak akan mudah menyerah. Jelas-jelas Harvey hanya sedang menjelaskan sesuatu, tetapi Selena tetap saja mendengar nada geram dalam suaranya. Dua tangan terjalin erat di dalam saku. Selena menggelitik telapak tangannya dengan lembut. Cemburu. Harvey menghela nafas. Memang agak sedih, tapi semua ini adalah kesalahanku. Dia sendiri yang mendorong Selena keluar, jadi jangan salahkan orang lain mengamatinya diam-diam. Hanya ada kamu di hatiku. Selena dengan tenang berkata, Harvey, kamu tidak ingin bertanya tentang adikmu. Secara umum, Harvey sudah mengetahui situasinya. Dia tidak ingin menyebut orang yang telah melukai Selena di depannya. Ibuku. Maaf, Sally. Nyaunya merasa bersalah terhadapnya dalam hati. Bagaimanapun, dia adalah putri kandungnya, jadi wajar jika dia melindungi Lani. Selena dengan ekspresi serius, tapi aku merasa adikmu agak aneh. Sebelumnya dia bilang cemburu karena aku baik padamu, makanya merencanakan semua ini. Tapi sekarang setelah dipikir-pikir, aku rasa adikmu hanya pion di tangan orang lain. Orang yang benar-benar ingin membunuhku bukan dia, melainkan orang lain. Sally, kamu pikir aku tidak pernah memikirkan semua yang kamu katakan. Setelah kamu mengalami kejadian itu, aku pernah mendesak Lani untuk menjelaskan, tapi dia sama sekali tidak mau bicara sepatah katapun. Meskipun aku tahu ada orang di baliknya, aku tidak bisa melakukan apapun. Metode penyiksaan yang membuat orang berbicara terlalu kejam. Lani adalah adiknya, bagaimana mungkin Harvey benar-benar melakukan hal itu. Jadi, hanya bisa berakhir begitu saja. Harvey, tiba-tiba Selena memanggil, kalau ada kesempatan kedua, kamu akan memilih siapa. Selena memiliki firasat bahwa orang itu akan menggunakan keluarga Harvey untuk mengulangi trik yang sama seperti sebelumnya, di mana pernah mematahkan tangannya, dan kali ini akan merenggut nyawanya. Harvey mencengkeram erat pergelangan tangan. Selena sampai ujung jarinya membelai bekas lukanya. Sally, mulai sekarang, tidak ada yang lebih penting bagiku daripada dirimu. Bab 1438 Selena pulang membawa anak-anak, jelas membuat Rudy sangat bahagia. Sebelumnya, keluarga Farel sangat kacau. Kedatangan anak-anak membawa harapan baru, membuat Rudy merasa sangat senang, bahkan sikapnya terhadap Harvey juga menjadi lebih lembut. Rudy selalu mengingat semua hal yang Harvey lakukan. Melihat gambaran keharmonisan antara dia dan anak-anak membuat pikiran Rudy menjadi lebih santai. Pada akhirnya, kumpul keluarga adalah yang terbaik. Dia sudah tua dan hanya ingin menikmati kebahagiaan bersama cucu-cucunya. Saat makan bersama, dia tidak hanya menyajikan makanan untuk anak-anak, tetapi juga secara khusus mengambilkan makanan pada Harvey, yang membuat Harvey sedikit terkejut dan tersanjung. Sebelumnya, Rudy sangat bermusuhan dengan Harvey. Mata Molin selalu mengikuti anak-anak. Raut wajahnya penuh dengan rasa iri dan kelembutan. Hayden tahu dia sedang memikirkan anaknya sendiri dan mengambilkan beberapa hidangan favoritnya ke piring Molin. Sebelumnya, keluarga Farel selalu sepi. Jasper jauh di perbatasan, Michelle selalu mengikuti Harvey. Bahkan saat tahun baru juga sepi. Hanya ada Rudy dan Mira di rumah, tetapi tahun ini berbeda. Tidak hanya Selena yang bergabung, tetapi juga Harvey dan Hayden, ditambah empat anak. Rudy terlihat lebih muda dan bahagia. Mendekati akhir tahun, semua orang berlomba-lomba pulang ke rumah. Rudy menarik Harvey dan Hayden untuk menemaninya minum. Bahkan Rudy yang biasanya tenang juga wajahnya memerah karena minum. Selena selesai memandikan Winnie, lalu membacakan cerita untuk Winnie dan Luna. Sebuah kepala kecil di sebelah kiri, sebuah kepala kecil di sebelah kanan. Saat sampai pada bagian penting, ada sebuah kepala kecil yang terbalik turun dari tempat tidur. Masih ada lagi. Selena menutup buku dan dengan lembut mengetuk kepala Harvey. Dari beberapa anak, dia yang paling nakal. Hati-hati, nanti jatuh. Kenapa kamu nggak bisa diam? Ibu, aku nggak akan jatuh. Aku paling hebat. Oh ya, di mana kak Harvest? Saat renovasi, Selena sengaja memasang satu kamar besar dengan beberapa tempat tidur susun untuk anak-anaknya yang akur agar mereka bisa tidur bersama. Harvest sepertinya pergi mandi. Dia biasanya mandi dan makan sangat cepat, tetapi sudah lama dia tidak datang. Aku akan pergi melihatnya. Selena berdiri. Ternyata ketika Selena sampai di kamar sebelah, dia melihat Harvest sudah berganti pakaian tidur. Harvest sedang memegang buku keuangan berbahasa Inggris di tangannya. Harvest mewarisi gen terbaik dari Selena dan Harvey, tidak hanya cerdas, tetapi juga rajin. Dia adalah anak yang paling rajin belajar di antara beberapa anak. Dia tidak memiliki masa kecil yang bahagia. Ibu, Harvest memiliki hati yang paling sensitif, tidak mungkin dia beradaptasi secepat anak-anak itu. Selena melihat wajahnya yang panik dan buku yang terjatuh di kakinya. Dia segera mengerti, anak ini sebenarnya ingin bermain bersama adik-adiknya, tetapi dia merasa harus bersikap dewasa sebagai kakak laki-laki tertua dan tidak ingin terlihat akrab terlalu cepat. Mungkin ketika dia menceritakan kisah kepada adik-adiknya, hatinya akan melembut. Selena duduk di sisi tempat tidur Harvest. Masih belajar, ini sudah larut malam. Ham, Harvest baru saja hendak membalik halaman buku ketika dia menyadari bahwa bukunya terbalik. Wajahnya langsung memerah seperti awan merah. Ibu, aku. Selena tersenyum dan memeluknya. Aku mengerti semuanya, Harvest. Jangan terburu-buru, lakukan saja dengan perlahan. Kecuali masa-masa berbagi tempat tinggal dan makanan dengan Selena di usia satu tahun, Harvest tidak pernah sedekat ini dengannya selama delapan bahagia. Ibu, Harvest memiliki hati yang paling sensitif, tidak mungkin dia beradaptasi secepat anak-anak itu. Bab 1439 Selena tahu anak ini paling mirip dengan Harvest tetapi pikirannya halus dan lembut, juga sangat pemalu. Dia mengelus belakang kepala Harvest. Sayang, ini akan menjadi rumahmu di masa depan. Kita semua adalah keluargamu. Kalau kamu ingin melakukan atau memiliki sesuatu, lakukan saja, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Baru saja selesai berbicara, Raffi langsung keluar dari kamar dalam tanpa malu-malu, melompat ke atas tempat tidur, dan berkata, Kak, tolong aku. Winnie dengan marah memegang lengan Harvest yang lain. Kakak, tolong bantu aku. Kak Raffi jahat. Selena melihat beberapa anak-anak bermain-main dengan riuh, Harvest juga perlahan-lahan melepaskan rangkulannya. Pada akhirnya, Harvest, Raffi, dan Winnie tidur di satu tempat tidur. Mereka tidur di sisi Harvest. Harvest kelelahan luar biasa, melihat ketiga anak kecilnya yang langsung tertidur pulas begitu menyentuh kasur, Selena pun tersenyum dengan penuh kelembutan. Selena berbaring di samping Winnie. Winnie secara alami meringkuk di pelukannya. Hati Selena terasa penuh memeluk tubuh mungil itu. Larut malam, Selena merasa ada tangan yang melintang di antara pahannya, dan dalam sekejap, dia diangkat oleh seseorang. Wangi anggur yang samar-samar tercium di ujung hidung, tidak perlu dipikirkan lagi sudah tahu siapa itu. Dia meringkuk di pelukan Harvest, membiarkan dia membawanya pergi. Minum sampai sekarang. Iya, Harvest baru saja mandi. Bau anggur bercampur dengan aroma sabun mandi, terjalin menjadi aroma yang samar-samar di dalam kegelapan malam. Dia menutup pintu, meletakkan Selena di tempat tidur yang seharusnya untuk Winnie. Sally, setiap kali Harvey mabuk, dia jadi sangat bersemangat. Selena yang terbangun olehnya tidak marah, malah dengan sabar menemaninya dan menenangkannya, seperti menenangkan seekor anjing besar. Sepertinya kamu cocok dengan kakek. Dia bahkan ingin kamu menemaninya. Harvey tidak ingin melibatkan Selena dalam masalah para pria. Bibirnya yang panas dan membara mendarat di leher Selena, ingin sekali memilikinya. Dia berbisik, baru saja akan membuka kondom, Selena menahan tangannya. Tidak perlu, Sally, aku tidak ingin kamu minum obat. Kecuali untuk beberapa hari mereka di gunung, setelah kembali Harvey secara sadar sudah mempersiapkannya lebih awal. Selena beberapa kali melahirkan dengan pendarahan yang banyak. Sebenarnya hanya dengan satu anak dari Harvey sudah cukup baginya, tetapi Selena memberinya tiga kejutan. Harvey tidak ingin Selena menderita lagi karena melahirkan, juga tidak ingin membuatnya minum obat yang merusak tubuhnya. Jadi, dia akan membatasi dirinya. Selena juga bukan gadis polos lagi. Dia juga memiliki kebutuhan terhadap hal-hal seperti ini, apalagi Harvey adalah orang yang dia cintai selama bertahun-tahun. Tidak minum obat, aku juga tidak bisa hamil lagi. Selena mengatakan kebenaran ini. Harvey terkejut, meskipun dia tidak berniat membuat Selena hamil lagi, mendengar dia kehilangan kemampuan untuk melahirkan, membuatnya agak sedih. Karena aku, Selena tersenyum tipis dan berkata, mana ada yang semudah itu di dunia ini. Apapun yang ingin kita dapatkan selalu ada harganya. Bisa hidup saja sudah cukup bagiku. Harvey menciumnya dengan penuh kasih sayang. Maafkan aku, kita sudah memiliki empat anak, aku sudah cukup puas. Selena bersandar di bahu Harvey. Harvey, kali ini jangan mengecewakanku lagi. Selena menatap keluar jendela, melihat kegelapan malam yang tak berujung. Tampak tenang, tetapi malam itu penuh dengan bahaya. Tidak lagi, tidak akan lagi. Harvey terus memeluk erat Selena, sementara Selena memeluk pinggangnya. Setelah kepergiannya saat itu, Selena patah hati dan kehilangan kepercayaan pada cinta. Namun, saat ini, hatinya yang telah mati selama bertahun-tahun mulai bangkit kembali. Harvey, aku ingin memercayaimu sekali lagi. Bab 1440. Mendekati akhir tahun, semua orang sibuk, tetapi Selena justru memiliki banyak waktu luang. Setiap hari dia menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Molin pulih banyak di bawah perawatannya. Tanpa batasan keluarga Aswin, dia akhirnya tidak perlu lagi tinggal di vila sepanjang hari. Selena seperti mengasuh lima anak. Molin dengan manis mengikutinya. Selena, rok ini pasti cocok untuk Winnie. Meskipun hidupnya tidak mudah, keluarga Aswin tidak memperlakukannya dengan buruk secara materi. Terutama Hayden yang selalu murah hati padanya. Setelah kembali ke keluarga Pharrell, orang tuanya juga sangat menyayanginya dan memberinya banyak uang. Selena melihat tas tangan yang dipegang oleh Alex dan pengawalnya. Cukup, aku tidak akan bisa memakai semua pakaian ini meskipun aku melahirkan 10 anak lagi. Molin tersenyum lembut. Baguslah, kamu masih bisa melahirkan 10 anak lagi. Selena mengusap dahinya. Memiliki anak adalah topik sensitif untuk Molin. B.B. Molin, tidak apa-apa, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, semuanya sudah berlalu dan aku tidak akan terus memendamnya, aku juga punya pemikiran baru. Apa yang ingin kamu lakukan? Sebelum lulus kuliah, aku mengalami kecelakaan kecil kemudian dijemput oleh Hayden pulang ke rumah. Selama beberapa tahun ini, aku tidak melakukan apapun di rumah. Sekarang aku sudah bertemu dengan orang tua kandungku dan mereka sangat mendukungku. Aku suka melukis dan ingin belajar ke luar negeri. Selena agak terkejut. Dia tidak menyangka Molin akan mengajukan untuk pergi. Bagaimana dengan Hayden? Aku belum memberitahunya, ini hanya pemikiranku saja. Tubuhku masih perlu pemulihan lebih lanjut. Molin melihat Selena. Selena, aku benar-benar iri padamu. Aku pikir aku harus tinggal di tempat ini seumur hidupku, tapi kamu membuatku melihat dunia ini memiliki banyak kemungkinan. Wanita bukan hanya pelengkap pria. Meskipun Hayden sangat mencintaiku, aku juga ingin melakukan sesuatu, bukan menjadi beban baginya. Selena tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada dirinya di keluarga Aswin, tetapi dia menduga bahwa Hayden menggunakan Molin sebagai pion untuk mengancam keluarga Aswin. Hmm, aku mendukungmu. Kamu masih muda dan memiliki banyak kemungkinan di masa depan, tapi syaratnya adalah kamu harus merawat tubuhmu sampai sehat dulu. Selena memegang tangan Molin. Jangan hanya memilih untuk anak-anak, pilihlah beberapa pakaian untuk dirimu sendiri. Molin sudah lama tidak berbelanja. Dulu, para pelayan yang akan mengantarkan model terbaru musim depan ke kamarnya beberapa bulan sebelumnya. Dia jarang keluar rumah, dan jarang memakai pakaian cantik. Dia selalu memakai pakalan polos sepanjang tahun. Berbelanja juga merupakan proses penting untuk memberikan nilai emosional kepada perempuan. Dibandingkan dengan Molin yang hidup nyaman, Michelle jauh lebih menderita. Awalnya karena rencana Mia, mereka berdua melarikan diri ke pegunungan. Michelle tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya yang dulunya adalah putri kaya raya sekarang menjadi putri seorang pelayan. Akhir tahun di kota Arama memang sangat dingin dan di pegunungan, udaranya makin dingin lagi. Selama bertahun-tahun, Mia memanfaatkan keluarga Farel untuk mendapatkan banyak uang. Dia tidak pernah kekurangan makanan atau minuman, bahkan lebih baik daripada saat dia masih di keluarga Farel. Mia hidup bagaikan di atas awan, sedangkan Michelle terjerumus ke dalam lumpur. Pada awalnya, dalam beberapa hari itu, Michelle takut ditemukan oleh keluarga Farel dan Hayden, jadi dia menjadi patuh untuk sementara waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, dia merasa tidak bahagia. Dia menendang sup ayam yang dimasak oleh Mia. Memangnya ini makanan manusia, Mia masih belum sepenuhnya pulih dari tikaman yang dia terima darinya. Dia merawat Michelle setiap hari seperti merawat leluhur. Tetapi Michelle tidak menganggapnya sebagai ibu, malah hanya menganggapnya sebagai pelayan. Melihat sup ayam tua yang dia rebus sepanjang pagi, Mia merasa sedih bersambung ke bab 1441. Terima kasih.